Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat ya Baik, kali ini kita akan belajar IPS Tema 2, subtema 3 Ya, materi kita adalah Menghargai usaha ekonomi Yang dilakukan oleh orang lain Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilman Warzukni fahman Amin ya rabbal alamin Baik anak-anak, simak video berikut ya Baik anak-anak, langsung saja kita mulai Pembelajaran IPS pagi ini ya Kita akan belajar IPS Tema 2, subtema 3 Nah, materi kita hari ini adalah Menghargai usaha ekonomi Yang dilakukan orang lain Bisa anak-anak lihat gambar di sini Ini adalah kegiatan ekonomi Betul, nah apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah Kegiatan yang dilakukan manusia Untuk memperoleh barang dan jasa Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang Pasti melibatkan orang lainnya Nah, setiap orang yang memiliki kegiatan ekonomi itu Memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan Baik itu petani, penjual, pedagang, atau apapun Itu pasti memiliki peran masing-masing Ada tiga kegiatan ekonomi Yang pertama produksi Kemudian distribusi Dan konsumsi Nah, produksi adalah Kegiatan menghasilkan Atau menambah nilai guna barang Atau jasa Nah, nanti barang hasil produksi itu Akan disalurkan kepada konsumen Atau masyarakat Oleh distributor Nah, contoh distributor yaitu Agen Pedagang besar Dan pedagang eceran Kemudian konsumen Konsumen merupakan pihak yang mengkonsumsi barang dan jasa Konsumsi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup Nah, ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut Antara produsen, distributor, dan konsumen Itu akan saling berhubungan satu sama lain Nah, bisa anak-anak lihat di gambar Di gambar ini Ada proses produksi Ada petani yang menanam padi Kemudian menanennya Kemudian setelah menghasilkan beras Beras tersebut akan didistribusikan Oleh distributor Melalui pedagang-pedagang Nah, setelah itu Kalian bisa membelinya Kalian bisa membelinya di pedagang Selanjutnya sampai di rumah Bisa kalian konsumsi Teras tersebut akan menjadi Nasi Nah, jadi antara produsen, distributor, dan konsumen Itu saling berhubungan Baik, dalam kehidupan sehari-hari Manusia harus saling menghargai Setiap kegiatan ekonomi Yang dilakukan oleh orang lain Nah, salah satu hasil dari kegiatan ekonomi Yaitu Pakaian Ayo anak-anak perhatikan Proses pembuatan pakaian di samping Nah, yang pertama Bisa anak-anak lihat Itu ada tanaman kapas Nah, seorang produsen pakaian Itu pasti membutuhkan benang atau kain Untuk membuat sebuah pakaian Nah, kira-kira benang itu berasal dari mana? Ya, betul Benang itu berasal dari tanaman kapas Nanti dari kapas itu bisa dijadikan menjadi benang Bagaimana caranya? Caranya benang tersebut harus dipintal terlebih dahulu Jadi disini ada pihak yang memintal kapas Agar nantinya kapas tersebut bisa menjadi benang Nah, selanjutnya Benang ini akan dijadikan kain Bagaimana caranya? Nah, disini harus menggunakan proses menenun Jadi benang tersebut ditenum terlebih dahulu Agar bisa menjadi kain Nah, selanjutnya dari kain Baru bisa dibuat menjadi pakaian Nah, disini membutuhkan Seseorang yang membuat pola terlebih dahulu Kain tersebut dibuat pola Kemudian baru kainnya dijahit Ya, disini kainnya dijahit Setelah dijahit Barulah menjadi sebuah pakaian Nah, seperti itu anak-anak prosesnya Banyak kan orang yang terlibat dalam proses produksi pakaian Nah, pihak yang terlibat siapa saja tadi? Ada petani tanaman kapas Ada pekerja pemintalan Agar menjadi benang Kemudian ada penunun kain Ada penjahit Dan ada pengusaha garmen Ya Nah, untuk memenuhi satu kebutuhan saja Ternyata kita memerlukan bantuan banyak pihak Oleh karena itu Kita harus menghargai setiap kegiatan usaha ekonomi Yang dilakukan orang lain Nah, cara menghargai kegiatan usaha ekonomi Yang dilakukan orang lain Setiap orang pasti melakukan kegiatan ekonomi bukan? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Nah, ada yang bekerja menjadi pedagang Menjadi nelayan Pegawai Pengusaha Dan lainnya Nah, walaupun berbeda Setiap kegiatan usaha ekonomi Yang dilakukan orang lain Harus kita hargai Nah, berikut cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain Yang pertama Kita harus menghormati usaha ekonomi orang lain Dengan tidak iri atas keberhasilannya Kemudian Tidak merendahkan pekerjaan orang lain Apapun pekerjaannya Jangan kita remehkan Ya Kemudian Cara yang ketiga Yaitu Meneladani keberhasilan orang lain Dengan meniru sikap positifnya Jangan seperti tadi Jangan iri ya Tapi kita tiru sikap positif Dari orang-orang yang berhasil tersebut Kemudian yang terakhir Menumbuhkan persaingan usaha yang sehat Dalam kegiatan Perekonomian Seperti itu ya Anak-anak Itulah cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain Baik anak-anak Itu tadi pembelajaran kita hari ini Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ya Kita baca hamdala bersama-sama Alhamdulillahirrobbilalamin Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih